Sivitas Akademika Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Tarutung Kebupaten Tapanuli Utara melakukan panen perdana padi yang menggunakan pupuk cair organik di area lahan percontohan di desa Huta Raja, kecamatan Sipoholon. Hasil panen tanaman padi percontohan yang menggunakan pupuk cair organik ini terlihat lebih unggul daripada yang tidak menggunakan pupuk cair. Rektor Institut Agama Kristen Negeri IAKN Tarutung bersama Kepala Desa Huta Raja, beberapa dosen, mahasiswa, serta petani ini melakukan panen perdana tanaman padi yang menggunakan pupuk cair organik di area lahan percontohan di desa Huta Raja, kecamatan Sipoholon, Kebupaten Tapanuli Utara. Rektor IAKN Prof. Albinersiagian mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi yang dipadukan dalam bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ia menambahkan, IAKN Tarutung tidak hanya semata-mata sebagai pusat pendidikan agama Kristen tetapi harus mampu juga menjadi garam dan terang bagi masyarakat. Dari panen yang telah dilakukan di lokasi, didapatkan hasil panen padi percontohan yang menggunakan pupuk cair organik ini lebih unggul. Apalagi pupuk organik cair yang harganya tidak lebih mahal dari pupuk kimia ini dapat menjaga unsur hara yang ada di dalam tanah. Prof. Albinersiagian berharap para petani bisa menerapkan penggunaan pupuk cair organik agar dapat meningkatkan hasil produksi padi mereka. Bagaimana IAKN Tarutung berperan serta dalam membina para petani untuk meningkatkan produksi dan juga untuk, dan ini yang lebih penting, memelihara kelestarian alam. Karena saya dengar dari tim peneliti bahwa pupuk organik yang dirancang, saya sebutkan namanya oleh Amang Manahasa Siombing yang kebetulan juga sebagai dosen praktik lapangan di IAKN Tarutung dan juga mahasiswa program pasar serjana pupuk organik yang mereka ciptakan ini, yang mereka rancang ini bisa meningkatkan produksi pertanian dan itu terbukti. Bisa kita bandingkan nanti ada satu petak atau dua petak yang tidak dipupuk dengan pupuk organik ini, berbeda memang. Dan ini juga bisa menjaga keseimbangan hara dan mikroorganisme yang ada di tanah dengan pemupukan organik ini. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari peran serta IAKN Tarutung dalam tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat. Ketua tim peneliti Alsinasi Hombing mengatakan pupuk cair organik ini merupakan inti sari yang berasal dari hasil fermentasi kotoran sapi, kambing, daun-daunan, dan buah-buahan busuk. Berdasarkan hasil penelitian, kualitas pupuk cair organik ini tidak kalah dengan pupuk kimia. Bahkan hasil produksi tanaman yang menggunakan pupuk cair organik ini lebih maksimal. Dengan penggunaan pupuk cair, hasil panen bisa meningkat hingga 100%. Nah ternyata dari penelitian kami sudah berjalan 6 bulan, mulai dari sejak penanaman, kami menguji coba pupuk organik cair itu dengan syarat-syarat yang sudah sebelumnya kami dapat dari praktisioner kami, yang juga terlibat dalam penelitian ini, bahwa pupuk organik ini kami lakukan hanya dengan 3 kali penyemprotan dan dengan biaya yang cukup-cukup rendah sekali, sehingga sangat menolong bagi masyarakat. Nah disini bisa kita lihat hasil dari penelitian kita tersebut, ternyata bisa dikatakan yang biasanya kita dapat 20 goni, sekarang kita bisa mendapat menjadi 40 goni sebagai perbandingan ya. Nah jadi artinya naik 100%, itu yang kami katakan dengan istilah maksimal. Seperti diketahui, penanaman padi menggunakan pupuk cair organik ini di latar belakangi keluhan masyarakat akan masalah bulir padi yang kosong, sehingga masyarakat terus merugi ketika panen. Selain itu, petani juga kesulitan mendapatkan pupuk kimia untuk kebutuhan pertanian. Menjadari hal tersebut, pihak IAKN pun membentuk tim peneliti dan edukasi pertanian yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara, hingga akhirnya memperkenalkan pupuk cair organik yang harganya sangat murah, tapi hasilnya sangat menggembirakan. Dari Kabupaten Tapanuli Tara, Sumatera Utara, Gompang Gultom, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!